Pemirsa mewujudkan harapan masyarakat desa Bongan dan desa Gubung, Kodim 1609 Tabanan bekerjasama dengan pemerintah Kaupaten Tabanan dengan menggelar program TMMD ke-106 dengan membangun jembatan sebagai akses pehubung di dua desa tersebut. Pembangunan akses jembatan pehubung ini pun diharapkan dapat memperlancar aktivitas warga, sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat desa Bongan dan Gubung. Desa Bongan dan desa Gubung merupakan dua desa di Kabupaten Tabanan yang bersebelahan namun terpisah oleh sungai besar sehingga masyarakat dari desa Bongan yang hendak beraktivitas menuju desa Gubung ataupun sebaliknya harus melewati sungai karena belum ada akses jembatan penghubung antar kedua desa tersebut. Seperti dilakukan salah satu warga desa Bongan, Iwayan Sumerte yang sehari-hari berjualan pisau, busung, atau janur dengan membawa dagangannya ke desa Gubung. Untuk berjualan ke desa Gubung, Sumerte kerap melewati sungai agar jarak yang ditempuh lebih dekat karena jika tak melintasi sungai warga ini harus melewati jalur yang cukup jauh dan bisa memakan waktu lebih lama hingga mencapai 20 menit. Namun untuk melewati sungai ini memang tak mudah. Sumerte harus berjalan menuruni anak tangga untuk kemudian menyebrang melintasi sungai yang setiap musim hujan harusnya besar dan sulit untuk dilintasi. Setelah menyebrangi sungai, Sumerte kemudian harus naik melewati jalan setapa yang jika musim hujan sangat licin. Saya dagang ya, sering saya lewat ke sini. Artinya ke desa Gubung, hampir setiap hari saya lewat ke sini untuk mencari dagangan gitu. Cuman kadang-kadang pas musim hujan, itu kok yang kesulitan, harus setiap muter lewat mana itu keliling itu jaraknya ya lumayan agak jauh, hampir sekitar 20 menitan lah. Kalau di sini sebentar ya, tinggal nyebrang sungai aja, udah, udah nyampe gitu. Kondisi seperti ini membuat warga asal dua desa berharap dibangun jembatan sebagai akses penghubung untuk memudahkan aktivitas mereka. Biasanya kalau memang airnya bah gitu Pak, kalau lewat sungai tidak memungkinkan karena airnya besar gitu. Bisa kadang-kadang diantar sama anaknya, pakai motor lewat banyar beda gitu, kebongannya gitu. Harapan warga ini pun langsung disambut Kodim 1619 Tabanan, bekerja sama dengan Pemkap setempat dengan membangun jembatan melalui program Tri Manunggal Masuk Desa ke-106 tahun 2019. Jembatan dibangun sepanjang 17 meter dengan lebar 5,5 meter dan tinggi 5 meter ditambah dengan betonisasi jalan sepanjang 65 meter serta senderan di jembatan dan jalan. Pembangunan jembatan ini sudah diajukan oleh masyarakat mulai tahun 2009. Jadi baru tahun 2019 ini sama Pemda, dalam hal ini Pemda Tabanan melalui program TMMD itu bisa terwujud pembangunan jembatan ini yang menghubungkan desa bongan dengan desa kubuk. Kegiatan pengerjaan jembatan yang telah berjalan 3 bulan tak hanya melibatkan anggota TNI dari Kodim 1619 Tabanan namun juga masyarakat dari kedua desa serta anggota kepolisian dari Polsek Tabanan anggota pramuka dan 20 orang warga binaan lapas kelas 2 di Tabanan. Kami sebagai warga binaan ya bersyukur bisa membantu lah ke masyarakat untuk gotong royong dan bagi sosial. Pembangunan jembatan yang telah ditunggu bertahun-tahun ini pun disambut baik masyarakat karena selain memudahkan akses ke desa sebelah dengan adanya jembatan ini juga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di kedua desa. Harapannya ya semenjak ada jembatan seperti ini mudah-mudahan nanti perekonomian semakin dekat semakin lancar dan biaya-biaya juga yang dikeluarkan untuk segala sesuatunya lebih mudah, lebih ringan. Berterima kasih kepada ABRI atau yang diadakannya TMMD saat ini untuk menghubungkan kedua desa dari gubuk kebongan dan dari masyarakat antusias sekali dan siap untuk melaksanakan kerja baktinya dari sudah yang dari dulu pak sebelum mulainya ini sebelum dimulai baru rencana sudah siap-siap untuk membersihkan di pinggiran sungai ini pak. Pembangunan jembatan yang ditarget selama 4 bulan mulai dari pembebasan lahan hingga rampung diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai dengan tema TMMD mempercepat kesejahteraan masyarakat desa. Dari Tabanan, Dewo Partikei News melaporkan.